Peringatan untuk McGregor Saat Habib tersenyum, dia sangat berbahaya Rivalitas antara kedua petarung UFC, Connor McGregor, Irlandia, dan Habib Nurmagomedov, Rusia, kembali memanas belakangan ini Hal tersebut terjadi setelah Connor McGregor dan Habib Nurmagomedov terlibat perang kata di media sosial L. Connor McGregor bahkan kembali memanggil Habib Nurmagomedov dengan sebutan tikus di Twitternya Sementara itu, Habib Nurmagomedov membalasnya dengan memanggil Connor McGregor dengan sebutan pemerkosa Menanggapi rivalitas tersebut Manajer Habib yaitu Ali Abdelaziz memberikan komentarnya Ali Abdelaziz memberikan peringatan kepada McGregor bahwa Habib bisa menjadi orang yang berbahaya Ketika Habib tersenyum, itu artinya sangat berbahaya Kata Abdelaziz yang dikutip bola sport Kom dari Beachpan Habib memang kelihatannya seperti bilang semuanya baik-baik saja dan hukum akan melakukan tugasnya Tetapi, dia akan mengejarnya Tutur Abdelaziz menambahkan Ali Abdelaziz juga memberikan cerita saat McGregor mengejek Habib pada sesi konferensi per laga UFC 229 lalu Saya tidak berpikir bahwa Habib adalah seorang pembenci Dia tidak ingin melukai orang lain Itu bukanlah dirinya Ujar Abdelaziz Habib adalah seorang yang beriman Percayalah kepada saya Habib menerima semua hinaan pada sesi konferensi per dan dia membalas setelah itu Ini adalah dirinya Dia tetap profesional Kata Abdelaziz Rivalitas Nurmagomedov dan McGregor bisa berakhir dengan luka Petarung UF kelas menengah, Kelvin Gastelum Mengomentari rivalitas antara Conor McGregor dan Habib Nurmagomedov Conor McGregor dan Habib Nurmagomedov menjadi rival di UF setelah pertandingan ni keduanya berakhir pada bulan Oktober tahun 2018 lalu Sejak saat itu, dalam beberapa kesempatan Conor McGregor dan Habib Nurmagomedov terlibat perang kata di media sosial Menurut Kelvin Gastelum, rivalitas antara kedua petarung tersebut harus mengetahui batasan-batasan yang tak boleh dilewati Saya pikir ada beberapa garis pembatas yang tidak seharusnya dilewati Kata Gastelum yang dikutip bola sport Kom dari MMA Fighting Dan rivalitas yang berlangsung saat ini sudah naik ke titik di mana tidak seharusnya dipijak Tutur dia menambahkan Gastelum juga mengaku cemas dengan akhir dari rivalitas antara McGregor dan Habib nantinya Saya merasa seperti jika rivalitas ini terus naik seperti sekarang Seseorang akan berakhir dengan terluka, terpukul, atau lainnya Saya sangat percaya hal itu Ujar Gastelum Saat ini, Conor McGregor sudah memutuskan untuk kembali dari masa pensiunnya yang belum genap satu bulan dia lalui Sementara itu, Habib Nurmagomedov masih akan menjalani masa hukuman larangan bertanding di wilayah Nevada hingga bulan Juli nanti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!